Sederhalun puluhan hektare hutan damar di seputaran Danau Lutawar, Aceh Tengah, Jumat 20 September hangus di lalap si jago merah. Kejadian tersebut tepatnya di kawasan Utung-Utung dan Ujung Geluni, kecamatan Kebayakan, dengan tiga titik lokasi kebakaran dalam waktu bersamaan. Munculnya api pada saat masyarakat sedang melunaikan sholat Jumat, sehingga kobaran api dengan cepat melahap semak belukar. Sejak beberapa bulan terakhir, musim kemarau melanda Aceh Tengah, sehingga kondisi rerumputan dengan mudah terbakar serta meluas hingga melahap puluhan hektare. Untuk memadamkan api, BPBD mengerahkan empat unit mobil damkar, serta sejumlah personil gabungan. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Tamrin Elasri, menduga kejadian ini sengaja dibakar. Kita memastikan yang jelas, itu sumber api berasal dari jalan besar, jalan tayang. Luas sementara, Pak, yang diperkirakan terbakar dari tiga titik? Untuk saat ini, perkiraan dari anggota yang ada di atas tadi, sekitar kurang lebih sekitar 30 hektare dari tiga titiknya. Para petugas berjibaku memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Ranting kayu menjadi alat utama untuk memadamkan api, sehingga sangat rawan bagi petugas mengalami kecelakaan. Apalagi kondisi lokasi yang sulit dijangkau karena sebagian berada di lereng pegunungan yang terjal. Dari Takengon, Mahyadi, Serambion TV